Wakil Ketua DPR RI, Submi Dasko Ahmad, berharap polemik mengenai batalnya penyelenggaraan ibadah haji 2021 segera diakhiri. Dasko mengatakan pemerintah Arab Saudi telah menyatakan membatasi penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah luar Saudi, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan. Wakil Ketua DPR RI, Submi Dasko Ahmad, berharap polemik mengenai batalnya penyelenggaraan ibadah haji 2021 segera diakhiri. Dasko mengatakan pemerintah Arab Saudi telah menyatakan membatasi penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah luar Saudi, hingga tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurut Dasko, akan lebih baik apabila semua pihak sama-sama berkonsentrasi dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Submi Dasko Ahmad, yang juga menjabat Ketua Harian DPR Partai Gerindra, menuturkan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk membatasi kuota ibadah haji hanya untuk masyarakat Saudi dan ekspatriat tidak melalui perhitungan yang matang. Dasko menyebut keputusan itu diambil Arab Saudi juga untuk keselamatan masyarakat Arab Saudi maupun para jalan jamaah dari luar. Hal itu dinilai menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Arab Saudi kemudian memutuskan bahwa kuota haji diberikan hanya untuk jamaah asal Arab Saudi dan ekspatriat yang sudah menetap di sana. Yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk kemudian tidak memberikan kuota haji kepada negara-negara di luar Saudi kecuali yang memang sudah ada di dalam. Berarti ini sekaligus menjegal polemik di masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah gagal diplomasi ada dana haji masalah gitu Bang? Ya kalau kita lihat kan tidak ada satupun negara yang diberikan kuota haji. Sehingga saya harap spekulasi apapun yang berkembang di masyarakat tentang masalah haji ini agar diakhiri. Mari kita sama-sama konsentrasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah Arab Saudi Sebelum diberitakan, pemerintah Arab Saudi mengumumkan skema haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi hanya untuk warga negara Arab Saudi dan warga negara asing atau ekspatriat yang ada di sana. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Humas, pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jamaah dalam menggelar ibadah haji. Hitor Rosito, Dik Tia TV, Ngaporkan dari Jakarta. Negara yang diberikan kuota haji. Sehingga saya harap spekulasi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku tidak ada pertanyaan tentang hal-hal yang terkait dengan pajak pertambahan nilai dan jasa pendidikan. Menurut Dasko, DPR belum dapat menentukan sikap menolak atau tidak karena hal yang menjadi polemik saat ini masih berupa wacana. Sudah pasti akan dibahas antara DPR dan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan DPR hingga kini belum mengetahui apakah dokumen yang beredar dan menjadi polemik di masyarakat. Mengenai wacana pajak pertambahan nilai untuk sembako merupakan draf dari Revisi Undang-Undang, Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan. Pasalnya, menurut Dasko, DPR sampai saat ini belum menerima rancangan yang disebut berisi rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap sembako. Namun terkait surat Presiden Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sufmi Dasko Ahmad juga yang menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengaku telah menerimanya. Dasko menegaskan DPR masih menunggu rancangan atau draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut. Draf itulah yang diduga bocor ke publik dan memunculkan spekulasi pengenaan pajak untuk sembako. Jadi gini, proses pengiriman draf itu berjenjang dan sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan. Nah kalau sampai meja pimpinan saja belum, apalagi sampai ke komisi yang terkait. Nah sehingga hal yang kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu, itu juga bisa membingungkan masyarakat. Karena hal itu belum ada bahannya. Terlepas dari belum ada draf yang diterima DPR, Bang ini setuju atau enggak Bang kalau PPN kemudian naik untuk sembako dan pendidikan? Ya saya sudah sampaikan tadi bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini kan fokus di pemulihan ekonomi nasional tapi dengan tidak memberatkan masyarakat tentunya. Nah nanti kalau memang itu betul ada, itu sebagian teman-teman memang sudah menyatakan keberatan. Kalau ada, tapi ini kan belum ada ini. Jadi kita jangan berandai-andai. Dasko mengaku tidak tahu bagaimana bisa draft revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan bocor ke publik, sedangkan DPR belum sama sekali menerima bahkan membacanya. Dasko juga menjambarkan mekanisme tahapan-tahapan yang akan dilalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan setelah DPR menerima surat presiden. Sesuai mekanisme yang berlaku, surat presiden tersebut nantinya akan diagendakan atau dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Apabila telah selesai dibacakan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR akan menunjuk siapa yang akan membahas rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Dasko juga menjelaskan tahapan yang akan dilalui apabila rancangan draft rancangan Undang-Undang telah diterima DPR. Ketika rancangan atau draft tersebut diterima, maka DPR akan membawa rancangan itu ke badan musyawara atau BAMUS. Ketika rancangan